Intro Dalam video ini Mang Dayat membahas mengenai duo versi asal-usul Namo Palembang Kalau kamu ngaku wong Palembang, rasanya kurang elok Kalau kamu tidak tahu tentang asal-usul Namo Palembang ini Cak mano ceritanya, tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Kota Palembang merupakan kota tetua di Indonesia Kalu berdasarkan Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit Menurut Prasasti yang berangkot tahun 16 Juni 682 ini Penguasa Sriwijaya mendirikan wanwa di daerah yang sekarang dikenal dengan Namo Palembang Menurut topografinya, kota Palembang dikelilingi oleh Banyu Bahkan terendam oleh Banyu Banyu tersebut bersumber baik dari sungi, dari rawa maupun dari banyu hujan Bahkan saat ini kota Palembang masih tercatat 52,24% tanahnya tergenang oleh Banyu Menurut data statistik tahun 1990 Kemungkinan karena kondisi inilah Maka nenek moyang kita dulu menamukkan kota ini sebagai Palembang Dalam bahasa Melayu, Pa atau Pe sebagai kato penunjuk suatu tempat atau keadaan Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah Lembah akar yang membengkak karena lama terendam Banyu Menurut kamus bahasa Melayu Sedangkan menurut bahasa Melayu Plembang, lembang atau lembeng adalah genangan Banyu Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi Banyu Asal-usul nama Palembang versi lainnya yaitu berkaitan dengan Palembang dan bahasa Jawa Yaitu limbang yang berarti membersih ke biji atau logam dari tanah atau benda-benda lainnya Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupa keranjang kecil untuk diayak tanah yang berkandungan logam atau biji di aliran sungai Pa adalah kato depan yang dipakai wang Jawa untuk menunjuk suatu tempat yang berlangsung atau keadaan Versi ini terkait erat dengan peran Palembang masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah Demikianlah video Mangdayat Semoga bisa menambah kesanah kita untuk mengetahui budaya kita Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi atau pendipidio Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh